Mau kuliner dengan menu yang semua berbahan dasar tahu, ini cocok banget untuk temen vegetarian. Sekarang udah ada nih di daerah puncak menu yang disediakan serba tahu. Menurut Mimin, ini menu sehat ya, karena insya Allah bebas dari kolesterol. Apalagi kalian pecinta tahu, kalian wajib banget kesini. Tempatnya juga cocok banget untuk dijadiin tempat refreshing bersama dengan keluarga. Selain lokasi yang berada di puncak, Indotofu ini juga menyediakan fasilitas playground untuk anak-anak. Halo teman-teman, sehat Travel Go yang baik dan kece-kece. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya teman. Ngomongin sehat, Travel Go mau kasih rekomendasi menu sehat yang berbahan dasar serba tahu di Indotofu. Tempatnya juga luas banget dan pastinya asik. Apalagi tempat ini memiliki taman dan juga oke banget untuk dijadiin tempat kumpul lunch atau dinner bareng dengan keluarga dan orang-orang tersayang disini. Untuk informasi secara lengkapnya seperti apa, tonton terus uploadan Travel Go kali ini ya teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube DTM Studio ini, di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kangen jalan-jalan di puncak? Plus penasaran sama menu yang berbahan serba tahu yang ditawarkan sama resto yang masih satu grup sama Cimori ini, Travel Go langsung aja menuncur ke Indotofu di daerah Puncak Bogor teman. Untuk lokasinya masih agak di bawah ya teman dan gampang banget untuk kalian temuin. Masih berada di Jalan Utama Puncak Raya Bogor, tepatnya beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 48 Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi kalau kita udah lewat Alphamart yang gede ini di Jalan Raya Puncak, kita pelan-pelan aja dan siapin sen kanan ya teman. Dan ini dia kita udah sampai di Indotofu House-nya. Untuk parkirannya cukup luas ya teman dan di parkiran ini kita dikenakan tarif sebesar 5.000 rupiah. Terus kita langsung aja menuju restorannya dengan menaiki tangga ini terlebih dahulu teman. Dan ini dia teman area restorannya. Begitu masuk area Indotofu ini kita disambut banget sama pelayan di Resto ini teman. Pelayannya tuh ramah-ramah banget ya. Lalu pelayan Resto juga menanyakan untuk berapa orang dan pelayan Resto mengantarkan kita ke area Resto-nya di Indotofu ini. Ini untuk area di depan Resto-nya dan kasirnya juga berada di depan sini ya teman. Dan di dekat pintu masuk Resto ini terdapat area perbelanjaan. Dan ini bisa juga untuk kita jadikan oleh-oleh kalau kita ke puncak ya teman. Di area ini ada banyak sekali menyediakan cemilan, yoghurt dan yang pasti adalah produk dari Cimori. Karena memang Indotofu ini masih satu grup dengan Cimori ya. Untuk area Resto di dalam Indotofu ini cukup besar sekali ya teman. Tempatnya juga bersih dan untuk pelayanannya pun ramah sekali. Di belakang area terdapat taman yang luas banget. Dan di taman ini pun terdapat mini playground untuk anak-anak seperti jungki-jungkit dan ayunan teman. Gak nyangkasih di dalam area-nya tuh bakal seluas ini ya. Di area taman ini juga terdapat air mancur kecil. Dan anda juga terdapat kolam dengan daun terata yang menggenang. Dan di sisi kolam ini juga terdapat area duduk kayak gini nih teman. Di setiap sisi kolamnya. Sampai pabrik tahunya pun disini juga ada. Pabrik tahunya ini itu hanya dibatasi dengan kaca transparan kayak gini. Jadi disini tuh kita juga bisa melihat proses pembuatan tahunya. Dan dipastikan produk tahu di Indotofu ini itu cukup steril dan aman banget ya teman. Dan dari area taman ini kita balik lagi ke area restonya. Karena mimin penasaran banget sama menu yang ditawarkan disini teman. Untuk menu disini kita bisa scan barcode. Dan ini dia nih teman menu yang tersedia di Indotofu Resto ini. Mulai dari appetizer seperti lumpia tahu dan dinsam somai tahu. Tahu goreng crispy telur asin. Batagor tofu. Dan untuk menu main course-nya disini juga ada berbagai pilihan menu. Seperti bakso tahu, tomium tahu seafood, ayam gulung kulit tahu, tahu telur, tahu gimbal semarang. Dan spesial menu disini juga ada laksanya tofu. Dan untuk laksanya tofu ini ada juga tersedia di depannya dengan harga Rp90.000 dengan isi tiga. Disini juga ada mie tahu tek-tek. Dan untuk mie-nya itu terbuat dari tahu juga ya teman. Ada juga nasi goreng tahu dan aneka pilihan minuman disini juga cukup bervariatif yang rata-rata berbahan dasar soya loh. Dan disini juga tersedia menu pilihan kopi seperti espresso, black coffee, cappuccino, cafe latte, americano, macchiato. Pokoknya lengkap lah ya untuk menu kopinya. Dan ternyata masih ada appetizer lainnya juga nih di sebelah kanan menu. Dan disini ada asinan tahu, tahu crispy original, tahu goreng original. Disini juga ada menu kari ayam yang dimix juga dengan tahu. Dan ada juga paket nasi rendang. Dan ini rendangnya pun bukan dari dagingnya teman. Tetapi dari bahan dasar tahu juga. Ada juga burger, katsu teriyaki dan ada juga puding tahu sutra. Duh kebayang gak sih teman, semua menu yang tersedia disini tuh berbahan dasar tahu semua. Penasaran gak sih? Apalagi sama rasanya. Dan tempatnya ini tuh juga cocok banget untuk kalian para pencita tahu dan cocok juga untuk kalian para vegetarian loh. Dan tempat ini tuh selalu rame dan cocok juga untuk acara kumpul-kumpul bareng dengan keluarga atau orang-orang tersayang. Daripada penasaran, mendingan kita langsung aja yuk review makanannya seperti apa. Appetizer disini Mimin pesen tahu goreng crispy dan juga lumpia udang kulit tahu. Gak salah sih untuk Mimin pesen dua appetizer ini. Karena rasanya tuh enak banget. Untuk menu main course-nya disini, Mimin ada memesan mie tahu tek-tek, tahu telur dan kari ayam. Gak nyangka dan agak-agak speeches gitu sih teman sama menu serba tahu disini. Ini untuk mie tek-teknya bukan pake mie tepung tapi ini dengan menggunakan tahu. Dan untuk menu mie tek-tek ini tuh nampol banget sih. Banyak banget porsinya, bener-bener ngenyangin juga ya ternyata. Terus untuk rasanya juga agak lebih kemanis gitu ya. Dan ini untuk menu tahu telurnya juga porsinya banyak ya teman. Dan ini juga recommended banget. Rasanya juga enak banget, serius. Kalian wajib banget ya cobain menu yang satu ini. Dan ini untuk menu kari ayamnya. Jadi untuk menu kari ayamnya ini juga berbahan dasar tahu ya teman. Dengan campuran kentang dan wortel. Dan untuk menu karinya ini, karinya tuh gak terlalu medok. Jadi pas lah ya. Dan menu ini juga porsinya cukup lumayan banyak. Dan rasanya juga enak. Dan ini dia menu paket rendangnya teman. Jadi untuk menu rendang paketnya disini juga penampakannya tuh udah kayak bener-bener makanan restoran padang ya teman. Dimana ada daging rendang. Padahal ini adalah olahan tahu. Ada juga sayur kacang panjang, kol dan juga singkong. Di menu paket padang ini juga diberikan tahu original ya teman. Tertipu banget gak sih sama penampakannya. Orang-orang sih pastinya bakalan bilang ini adalah nasi padang padahal ini adalah tahu. Dan disini para vegetarian bisa banget cobain menu rendangnya yang terbuat dari tahu. Karena rasanya juga oke ya. Rasanya cukup enak. Tapi tetep beda ya kalau untuk dibandingin sama nasi padang beneran. Karena bahan dasarnya jauh beda. Tapi bedanya disini nasi paket padangnya itu jauh lebih sehat daripada nasi padang paket beneran. Tapi ini sih unik banget ya. Dan kayaknya juga bisa dijadikan menu buat teman-teman yang lagi jalanin diet. Disini mimin juga ada pesan kuah bakso tahu. Untuk isinya disini terdapat dihun, tahu dan juga bakso dengan kuah bening. Rasanya pun juga enak teman. Burihnya juga dapet. Porsinya pun juga lumayan ngenyangin. Gaknya gak sih makan menu yang serba berbahan tahu disini itu bisa bikin kenyang sampai kayak gini. Apalagi ternyata rasanya tuh juga enak-enak. Jadi gak nyesek lah ya. Karena harga yang ditawarkan disini agak lumayan juga sih untuk ukuran tahu. Tapi kalau menurut mimin sih tetep port it aja sih untuk harga dengan porsi yang lumayan banyak seperti ini. Dan sebenernya kalau menurut mimin untuk menu main course-nya ini juga bisa dijadikan menu sharing gitu. Karena porsinya yang lumayan banyak ya ternyata. Dan untuk minumannya disini always ya mimin pasti pesen teh tawar untuk netrarisir makanan yang udah masuk ke perut. Dan disini mimin juga cobain coklat soya milkshake dan juga vanila soya milkshake. Rasanya juga enak dan rasa soyanya disini tuh terasa banget. Untuk cita rasa yang ditawarkan disini tuh bisa dibilang perpaduan antara cita rasa Indonesia dan internasional sih ya sebenernya. Karena disini juga ada menyediakan menu burger, dimsum dan juga katsu. Dari tampilan menunya pun juga cukup menggiurkan dan rasa makanannya pun juga enak untuk kelas restoran dengan harga dari start from Rp 23.000 sampai Rp 63.000. Dan untuk harga nasi putihnya dibanderol dengan harga Rp 10.000. Untuk aneka minumannya disini itu start from Rp 15.000 sampai Rp 30.000. Jadi masih dibilang cukup worth it ya untuk harganya. Selain itu jumlah pengunjung selalu meningkat karena keunggulan kompetitif menu inovatif yang dibuat dengan tahu berkualitas dan higienis. Dimana tahu ini dipasok oleh pabrik Cimori Group bersama dengan PT Indosoya Sumber Protein. Apalagi suasana di Indotoku ini juga menawarkan suasana yang hijau dan nyaman dengan interior dan eksterior yang minimalis modern. Yang didominasi dengan warna hijau, krem dan juga coklat. Dan pastinya area ini juga sangat terjaga kebersihannya. Seperti area toiletnya disini pun juga bersih banget. Jadi untuk dapurnya pun insya Allah juga bersih dan terjaga ya teman. Dan ini dia nih teman total bill yang Mimin keluarkan dengan beberapa menu pilihan yang udah Mimin pesan tadi ya. Untuk total bill yang Mimin bayarkan disini adalah sebesar Rp 430.782 sudah dengan teks dan servisnya. Kalau dilihat dari area, pelayanan, porsi makanan dan rasa makanannya menurut Mimin sih cukup worth it ya teman. Apalagi balik dari sini tuh perut keisi full tank banget sampai gak nyangkasih makanan menu tahu ternyata bisa sampai sekenyang ini. Apalagi untuk rasanya pun tidak mengecewakan. Makanya gak heran sih kalau di Indotofu ini selalu ramai sama pengunjung di setiap harinya. Ditambah lagi area penghijauannya yang cukup luas dan ada playground untuk anaknya juga. Jadi ada kepuasan tersendiri lah ya. Apalagi bagi teman yang membawa anak kesini. Dan akhirnya terjawab sudah rasa penasaran Mimin menikmati menu unik yang inovatif disini teman. So untuk kalian para pencinta tahu dan kalian juga yang para vegetarian. Kalian harus banget cobain tempat ini ya. Oke teman siap travel go yang baik dan kece-kece. Cukup sekian dulu review dan informasi travel go di Indotofu puncak ini. Semoga cukup membantu ya. Dan Mimin mohon pamit undur diri dulu. Gak lupa Mimin mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau tonton uploadan travel go ini dari awal hingga akhir. Dan gak lupa juga Mimin mau ingetin buat teman-teman setiap travel go yang belum subscribe channel youtube DTM Studio ini. Di subscribe dulu teman. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share video ini. Sekali lagi Mimin mo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. See you on the next video. Stay healthy. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax